Pendekar penyebar maut jelit 30. Meskipun demikian karena jumlah para pengepungnya selalu saja bertambah seperti tiada habis-habisnya, maka akhirnya Chen Yangkun menjadi kewalahan juga bagaimanapun juga tinggi ilmunya, kalau harus melawan musuh sedemikian banyaknya, lambat laun akan kerepotan pula. Kemampuan dan kekuatan manusia tetap ada batasnya. Demikianlah, beberapa ratus jurus kemudian, sejalan dengan semakin susutnya tenaga dan kekuatan tubuh Chen Yangkun, maka tenaga sakti yang melindungi tubuh pemuda itu pun semakin menjadi lemah pula, sehingga senjata lawan yang semula tak bisa melukai badannya kini mulai tampak menggores kulit dagingnya. Darah mulai mengalir membasai tubuh dan pakaian Chen Yangkun. Untunglah medan pertempuran yang terdiri dari semak-semak belukar itu masih dapat membantu perlawanan Chen Yangkun. Dengan modal kegesitan, kelincahan dan kekuatan WEK-nya pemuda itu masih dapat bermain petak-petakan di hutan perdu yang lebat tersebut. Tapi keadaan yang menguntungkan tersebut tampaknya juga tidak dapat berlangsung lama pula. Dengan hancurnya semak-semak perdu yang melindunginya, terpaksa Chen Yangkun harus bertempur lagi beradu dada. Kini tinggal suasana hiruk-pikuk dan gumpalan debu yang mengepul tinggi saja yang sedikit agak membantu perlawanannya. Sambil berlindung di antara gelapnya debu yang berhamburan Chen Yangkun menyerang para pengetungnya. Korban sudah tidak bisa dihitung lagi. Mayat-mayat korban amukan Chen Yangkun bertumpuk dan berserahkan di sana-sana. Meskipun demikian keadaan pemuda itu sendiri juga semakin mengkhawatirkan. Beberapa gores luka telah tampak di tubuhnya, kekuatannya pun sudah jauh berkurang, sehingga kadang-kadang pemuda itu tampak sempoyongan sehabis mengerahkan tenaganya. Padahal kepungan semakin rapat, lawan yang datang seperti tiada habis-habisnya. Maka tak heran kalau beberapa saat kemudian pemuda itu benar-benar jatuh dalam kesulitan. Ribuan orang yang sudah kalap itu mendesaknya ke sumur tua yang berada di lereng puncak sebelah barat. Habarnya sumur itu digali oleh orang yang mendirikan gedung tua tersebut berpuluh-puluh tahun yang lalu untuk mendapatkan air. Tetapi oleh karena air yang dicari-cari itu tidak kunjung keluar pula meskipun telah digali sampai puluhan meter dalamnya, maka sumur tersebut lalu tidak jadi digunakan lagi. Dibiarkannya saja sumur yang bergaris tengah 4 atau 5 meter itu ditumbuhi semak dan alang-alang, sementara dasarnya yang gelap dan pengap habarnya menjadi sarang ular-ular berbisa. Demikianlah, Chin Yang Kun didesak sampai tidak bisa berkutik lagi di sumur tua tersebut. Tumit sepatunya telah menginjak bibir sumur, sementara lawan-lawannya tetap maju terus bagaikan kawanan semut yang mengerumuni mangsanya. HMMM, agaknya aku benar-benar akan mati di tempat ini, pemuda itu berdesah dengan perasaan getir. Tapi kematianku nanti rasa-rasanya juga tidak sia-sia pula. Aku telah membunuh ratusan, bahkan mungkin malah lebih dari seribu nyawa mereka. Chin Yang Kun menoleh sekejap ke belakang. Dilihatnya sumur itu benar-benar terlalu lebar untuk tenaganya yang telah terkuras habis. Tak mungkin ia dapat meloncatinya lagi. Jangan lagi untuk meloncatinya, sedangkan untuk berdiri saja kakinya telah mulai gemetaran. Dengan pandang matanya yang telah mulai mengambur, Chin Yang Kun melihat para pengepungnya melepaskan anak panah. Terpaksa pemuda itu mengerahkan pula lagi seluruh sisa-sisa tenaganya. Kemudian dengan kaki yang telah goyah pemuda itu berusaha mengelak, menangkis dan meruntuhkan anak-anak panah tersebut. Meski telah kehabisan tenaga, ternyata perbawa tenaga sakti Liong Chu Ikeng pemuda itu masih tetap menunjukkan keampuhannya. Beberapa batang anak panah tampak berpatahan ketika melanggar lengan Chin Yang Kun, sementara beberapa buah yang lain malah membalik, meluncur kembali menghantam para pelepasnya. Tetapi beberapa buah di antaranya ternyata juga tidak bisa dihindari oleh pemuda itu. Anak-anak panah tersebut lepas dari pertahanan Chin Yang Kun, sehingga menancap dan melukai badannya. Tampak tubuh pemuda itu bergoyang-goyang mau jatuh. Darah semakin tampak membanjir dari luka-lukanya. Biarpun beberapa orang kawannya kembali menjadi korban dari perlawanan Chin Yang Kun, orang-orang itu berteriak-teriak dan bersorak-sorak melihat Chin Yang Kun yang telah parah. Mereka tampak amat bergembira sekali melihat lawan mereka yang berilmu sangat dasyat itu bergoyang-goyang karena lukanya. Hantam lagi dengan luncuran tombak seseorang terdengar berseru. Berpuluh-puluh batang tombak meloncat ke arah Chin Yang Kun disertai sorak-sorai para pelemparnya. Kali ini orang-orang itu amat yakin bahwa serangan mereka tentu akan berhasil membunuh pemuda itu. Tak mungkin rasanya pemuda yang telah sempoyongan itu mampu menangkis hujan tombak yang meluncur ke arah tubuhnya. Pemuda itu merasa bahwa ajalnya telah tiba. Tak mungkin dia bisa menghindari hujan tombak tersebut. Gila pemuda itu mengumpas sambil mengerahkan sisa-sisa tenaganya, lalu meloncat ke belakang. Dalam keadaan terpetet dan terpojok, di mana ia tak mungkin lagi menghindari hujan tombak tersebut, ternyata pemuda itu memilih atau mencoba untuk meloncati lubang sumur itu. Tapi karena tenaga saktinya memang sudah benar. Benar habis, maka loncatannya gagal. Belum ada separuh jalan tubuhnya telah meluncur turun bagaikan disedot ke dalam lubang yang gelap penuh alang-alang itu. Tubuh Chin Yang Kun meluncur turun dengan cepatnya. Hawa panas dan pengak menerpa hidung dan menyesakan napasnya, sehingga untuk beberapa saat lamanya pemuda itu seperti orang yang kehilangan akal dan tak tahu apa yang mesti dikerjakannya. Tapi sekejap kemudian pemuda itu segera menyadari keadaan serta bahaya yang sedang dihadapinya. Apalagi ketika ribuan orang pengepungnya yang berada di atas sumur itu beramai-ramai melemparkan batu dan segala macam benda lainnya ke dalam sumur. Bukan main gemuruh suaranya. Laksana bukit runtuh yang hendak menimpa dirinya. Sekali lagi Chin Yang Kun berusaha mengumpulkan kembali sisa-sisa tenaganya, lalu dengan membelalakan matanya pemuda itu berusaha mencari sesuatu yang sekiranya dapat ia gunakan untuk menahan laju tubuhnya. Dan, tiba-tiba mata yang semakin mengabur itu tampak berkilat gembira. Sebatang balok panjang tampak melintang di bawahnya. Chin Yang Kun mengerahkan ginkangnya lalu mendaratkan kakinya di atas balok kayu tersebut. Tapi karena kekuatannya telah jauh berkurang, maka pekerjaan yang dalam keadaan biasa tentu akan dapat ia kerjakan dengan mudah itu kini hampir saja gagal ia lakukan. Kedua buah lututnya seperti tak kuat menahan berat tubuhnya, sehingga telapak kakinya gagal bertahan di atas balok kayu tersebut dan terpeleset ke bawah. Otomatis tubuh pemuda itu terpelanting. Untunglah dengan gerak refleksnya pemuda itu cepat-cepat menyambar balok kayu tersebut dengan sepasang lengannya, kemudian bergegas meluncur ke dinding sumur untuk menghindari hujan batu dari atas. Terdengar balok kayu itu berderak dengan keras ketika beberapa buah batu besar menimpannya. Chin Yang Kun melekatkan punggungnya ke dinding sumur sambil mencari jalan untuk keluar dari lubang maut tersebut. Tetapi ketika balok kayu tempat ia berpijak itu semakin sering digoncang batu, akhirnya Chin Yang Kun menjadi khawatir, jangan-jangan balok kayu tersebut akan patah juga nantinya. Aku harus mencari tempat berpijak yang lain, pemuda itu berpikir sambil menepiskan reruntuhan dan debu-debu yang bertaburan ke arahnya. Untunglah dinding sumur di mana ia berada itu sedikit terlindung oleh tonjolan batu di atasnya sehingga tak sebuah pun batu yang langsung menimpa kepalanya. Dalam kegelapan Chin Yang Kun meraba-raba dinding sumur untuk mencari tempat yang sekiranya dapat ia pakai untuk mengamankan dirinya. Sementara itu para pengeroyuknya yang berada di atas sumur semakin gencar menimbuni sumur tua tersebut dengan batu dan tanah. Mereka bermaksud mengubur lawan mereka yang liai luar biasa itu hidup-hidup. Tiba-tiba Chin Yang Kun terperanjat. Tangannya yang meraba-raba dinding sumur itu mendadak menyentuh tempat kosong. Dan ketika ia berusaha meyakinkannya sekali lagi, maka wajah pemuda itu segera berubah menjadi gembira sekali, seolah-olah ada setitik sinar terang yang mampu menerangi kegelapan di dalam hatinya yang hampir putus asa. Dinding sumur ini berlubang, desahnya penuh harapan. Pemuda itu melompat ke dalam lubang tersebut, bersamaan waktunya dengan datangnya sebongkah batu besar yang menghantam balok kayu yang dipijaknya. Berak-aak. Balok kayu itu patah menjadi beberapa bagian dan runtuh pula ke dalam sumur bersama dengan batu-batu tersebut. Kurang ajar. Hampir saja pemuda itu meleletkan lidahnya, sambil masuk ke dalam lubang lebih ke dalam lagi. Eh, lubang ini dalam benar. Chin Yang Kun merogoh sakunya, lalu mengeluarkan batu api untuk membuat obor. Bajunya yang kotor dan compang-camping itu dibuatnya sebuah obor besar guna menerangi tempat yang gelap tersebut. Dan pemuda itu semakin terkejut ketika sudah bisa melihat tempat yang dikiranya hanya sebuah lubang kecil itu. Lubang itu ternyata merupakan sebuah lorong panjang yang dibuat dengan rapih dan teratur. Nyata sekali kalau lubang itu memang sengaja dibuat untuk sesuatu keperluan. Lorong ini menuju ke atas. Kelihatannya menuju ke permukaan tanah kembali. Baiklah aku akan mencoba melewatinya. Tanda petik. Dengan obor di tangan Chin Yang Kun merangkak menyelusuri terowongan sempit tersebut. Beberapa kali pemuda itu harus menghindari tikus-tikus tanah yang berseliwaran di dekatnya. Dalam tempat yang becek, pengap dan lembab seperti itu rasanya jijik juga kalau harus bersinggungan dengan binatang yang kotor tersebut. Terowongan sempit itu ternyata amat panjang sekali. Beberapa saat lamanya Chin Yang Kun merangkak, kadang-kadang mendaki, kadang-kadang mendatar dan berbelak-belok, sehingga lambat laun was-was juga hatinya, jangan-jangan dia tak bisa kembali dan terkubur hidup-hidup di tempat itu. Tetapi bertepatan dengan perasaan ragu-ragu itu tiba-tiba Chin Yang Kun meligat secercah sinar terang di kejauhan. Semangat pemuda itu timbul kembali. Ah, tampaknya terowongan ini telah mencapai permukaan tanah, desah pemuda itu gembira. Kini terowongan itu semakin membesar, sehingga Chin Yang Kun tak perlu harus merangkak lagi. Sinar terang itu tinggal belasan langkah saja dari tempatnya, dan lantai terowongan itu tidak lagi basah dan becek. Di atas lantai tersebut telah dipasang lempengan-lempengan bata kapur yang telah digosok mengkilat. Sinar terang itu ternyata keluar dan sela-sela daun pintu yang tertutup rapat. Dengan wajah yang sangat girang Chin Yang Kun berjalan mendekati pintu tersebut. Tolong, tolong, oh, jangan, 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 jangan lakukan itu. Bunuh saja aku, manusia keji tiba-tiba terdengar suara wanita melengking tinggi di balik pintu tersebut. Chin Yang Kun tergagap kaget. Rasa-rasanya pemuda itu mengenal suara wanita itu, tapi tidak segera bisa menduga, suara siapakah itu. Hewe, gadis malang. Salahmu sendiri, kenapa tidak pamanmu atau ayahmu sendiri yang datang untuk menebus kakakmu terdengar suara lelaki di balik pintu itu pula. Ahaha Chin Yang Kun cepat-cepat membungkam mulutnya sendiri yang hampir saja berteriak. Kemudian dengan hati tegang pemuda itu bergegas mengintip melalui lubang kunci. Ah, makanya aku tidak bisa menemukannya, kiranya ia telah berada di sini. Gumamnya begitu mengenali suara Song Bun Kwe I Kwa Santek, lelaki yang baru saja berbicara itu. Chin Yang Kun melihat sebuah kamar besar yang disusun dengan rapi. Di tengah-tengah ruangan terlihat sebuah tempat tidur besar pula, di mana di atasnya tampak tergolek tubuh seorang wanita dalam keadaan telanjang. Chin Yang Kun tidak bisa melihat dengan jelas wajah wanita yang sedang menangis itu. Lepaskan aku. Di mana kakakku? Bukankah aku telah memberikan uang tebusan itu? Mengapa engkau mengingkari? Janjimu wanita yang berada di atas tempat tidur itu menjerit-jerit lagi. Chin Yang Kun yang sedari tadi belum melihat wajah Song Bun Kwe I tiba-tiba dikejutkan oleh suara iblis itu di balik pintu yang diintipnya. Kakakmu ada di ruangan sebelah. Sebentar kalau engkau sudah selesai melayani aku tentu akan ku lepaskan juga dia. Heheheh, iblis dari Tai Bong Pai itu tertawa. Dan sesaat kemudian Chin Yang Kun melihat iblis itu melintas di depan lobang kunci, menuju ke arah si wanita. Hampir saja Chin Yang Kun mengumpat ketika melihat iblis yang mengerikan itu tanpa mengenakan pakaian selembar pun di tubuhnya. Wanita yang tergolek di atas pembaringan itu menjerit-jerit semakin keras. Jangan. Oh. Jangan tanda seru suaranya tinggi melengking menyayat hati. Kurang ajar. Iblis itu mau memperkosa orang rupanya Chin Yang Kun menggerut tuh. Hampir saja pemuda itu menerjang pintu tersebut, tapi serentak ingat akan keadaannya sendiri yang sudah kehabisan tenaga, maksudnya itu segera diurungkannya. Kalau aku masuk menolong wanita itu, itu sama saja aku sengaja membunuh diri. Dalam keadaan seperti ini aku tak mungkin bisa melawan iblis itu, apalagi kalau kawan-kawannya nanti datang mengeroyoku. Eh, di mana gerangan paman wanita dan honggi hiap soetian hai? Kenapa aku tidak melihat mereka? Chin Yang Kun membalikan badannya membelakangi pintu. Kepalanya tertunduk. Ada sedikit perasaan sesal dan berdosa karena tak bisa menolong gadis yang hendak tertimpa bencana tersebut. Tanpa terasa kedua belah telapak tangannya berusaha menutupi lubang telinganya, tapi, jeritan wanita itu tetap saja menggedor hati nuraninya. Bangsat pemuda itu akhirnya mengumpat, lalu dengan tergesa-gesa matanya mengintip kembali ke dalam lubang kunci. Dilihatnya iblis itu telah naik ke tempat tidur dan mulai menindis tubuh wanita malang tersebut. Terdengar suara tertawanya yang memuakan. Tapi sebelum Chin Yang Kun mendobrak pintu tersebut, tiba-tiba pintu kamar itu diketuk orang dari luar. Huh! Siapa dengan marah songbun KWI membentak? Kua Tai Hiap, maaf kami mengganggu. Kami telah berputar-putar mencari Kua Tai Hiap dan Wan Tai Hiap kemana-mana tanpa membawa hasil. Untung ada seorang pengawal yang memberitahukan tempat ini, terdengar suara dari luar pintu. Lekas katakan apa keperluanmu. Awas kalau kau membuat aku marah, ku bunuh kau Kua Santek menggeram sambil meloncat dari tempat tidur, urung memperkosa wanita korbannya. Hening sejenak. Agaknya orang yang berada di luar pintu itu merasa ketakutan juga mendengar suara songbun KWI Kua Santek yang keras. Maaf, Tai Hiap, pun, puncak bukit ini telah ke-kedatangan musuh. Mereka menyusup di antara orang-orang kita sendiri. Kini telah terjadi perang besar di luar sana dengan suara gemetar orang itu melaporkan. Berak-ak. Daun pintu itu jebol diterjang songbun KWI Kua Santek. Sambil menutupi tubuh sekenanya dengan kain yang berhasil disambarnya, iblis Tai Bongpai itu mencengkeram leher baju orang yang melapor tadi. Apa katamu? Katakan sekali lagi bentaknya kuat-kuat. Orang itu semakin pucat ketakutan. Bukiti ini telah diserang musuh. Mereka, mereka menyusup di antara orang-orang kita sendiri sehingga kami tidak segera bisa mengetahuinya. Mula-mula kami dapat menyergap seorang penyelundup yang mencoba hendak memasuki gedung ini. Tapi orang itu ternyata lihai bukan main. Kami lalu mengetungnya. Nah, cuma seorang penyelundup, bukan? Mengapa kau katakan bahwa di luar telah terjadi perang besar songbun KWI cepat memotong dengan amat berangnya? Orang itu, yang tidak lain adalah salah seorang dari empat penjaga yang tadi lolos dari keganasan Xin Yang Kun, menjadi semakin ketakutan. B. Benar. Mulanya, memang, memang hanya seorang, tapi, tapi beberapa saat kemudian, sebagian dari orang-orang kita tiba-tiba berontak dan menyerang teman-temannya sendiri, katanya terengah-engah. Gila songbun KWI mengumpat kasar, lalu melepaskan penjaga tersebut dan berkelebat pergi keluar. Setelah menenangkan hatinya kembali penjaga itu cepat-cepat mengikutinya, sehingga tempat itu menjadi sepi. Tanpa menyianyikan kesempatan itu, Xin Yang Kun segera masuk menolong wanita yang hampir saja menjadi korban kebiada bansongbun KWI tersebut. Bergegas pemuda itu mengambil pakaian yang tertumpah di atas tanah lalu memberikannya kepada wanita itu. Nih, pakailah bajumu. Mari tanda tanya. Xin Yang Kun tidak bisa meneruskan kata-katanya. Matanya terbelalak lebar mengawasi gadis cantik molek yang terlentang-telanjang di atas pembaringan itu. Kau! Desahnya seraya memalingkan mukanya. Ternyata bukan hanya Xin Yang Kun yang terkejut atas pertemuan itu. Gadis itu ternyata tidak kalah kagetnya daripada dia. Bibir indah yang semula hendak menjerit dan memaki karena mengira Xin Yang Kun adalah teman songbun KWI pula itu tiba-tiba ternganga gemetar. Wajahnya yang pucat ketakutan itu mendadak berubah menjadi kemerah-merahan. Toat. Toat Beng Jin bisiknya hampir tak kedengaran. Gadis itu ternyata adalah Tiao Li Ing, putri Tung Hai Tiao Si Raja Perompak dari Laut Timur. Pada awal pertemuan mereka dahulu secara tidak sengaja Xin Yang Kun memang telah berbohong kepada gadis itu. Xin Yang Kun mengaku sebagai Toat Beng Jin, tokoh LM Yang Kau yang terkenal itu. Dan kelihatannya sampai sekarang gadis itu tetap menganggapnya sebagai Toat Beng Jin juga. Mendengar gadis itu membisikkan nama Toat Beng Jin, tiba-tiba pikiran Xin Yang Kun seperti terbuka. Hei tanda seru. Jadi kaukah yang menyaru sebagai pemuda bengal itu teriaknya gemas. Makanya kau seperti sudah mengenal aku. Kurang ajar. Ayoh, pakailah baju ini. Kita harus lekas-lekas. Meninggalkan tempat ini selagi mereka sibuk bertempur satu sama lain. Tanda petik. Ah, aku tertot-tertotok lumpuh. Tiao Li Ing menjawab dengan suara seret dan serak hampir menangis. Ah, bodoh benar aku ini. Xin Yang Kun menepuk-nepuk dahinya sendiri, kemudian bergegas membebaskan totokan Tiao Li Ing tangannya sedikit gemetar ketika harus meraba dan mengurut pinggang dan paha yang mulus itu. Begitu terbebaskan gadis itu segera menyambar pakaiannya dan cepat mengenakannya. Setelah itu badannya membalik dan tiba-tiba secara tak terduga tangannya menampar pipi Xin Yang Kun. Plak, plak, plak. Tamparan pertama tidak sempat dihilangkan oleh Xin Yang Kun, tapi tamparan selanjutnya dengan mudah dapat dihindarinya. Hai, hai. Hentikan. Apakah kau sudah gila pemuda itu berseru kaget? Kau yang gila. Pemuda tak tahu aturan. Tak tahu malu. Menggerayangi tubuh orang seenaknya Tiao Li Ing menjerit-jerit dengan muka merah menahan malu. Ha Xin Yang Kun berdiri terlongong-longong seperti orang bodoh. Ini, ini, mana aku berani? Aku kan. Hanya bermaksud menolongmu. Bohong. Kalau mau menolong, mengapa yang mengurut dan meraba-raba lama benar gadis itu berteriak penasaran, lalu dengan gemas mencoba menampar lagi. Tapi dengan mudah Xin Yang Kun menilikungnya. Lepaskan. Lepaskan. Oh, kau jangan memperkosaku. Gadis itu meronta-ronta. Gila Xin Yang Kun cepat melepaskan pegangannya dengan muka merah padam. Siapa mau memperkosamu? Tiao Li Ing cepat membalikkan tubuhnya dan melesat keluar meninggalkan kamar itu. Hei! Tunggu Xin Yang Kun berteriak dan mengejarnya. Mereka berkejaran melalui lorong-lorong dan kamar-kamar. Ternyata mereka masih berada di dalam bangunan di bawah tanah. Tak seorang pun penjaga yang mereka temui. Agaknya semua orang telah pergi keluar untuk bertempur melawan musuh. Heran, semakin lama Xin Yang Kun merasakan tubuhnya semakin segar dan pulih kembali. Luka-luka di kulitnya seperti mengatup dan merapat dengan sendirinya, sehingga rasa-rasanya kekuatan dan tenaganya mulai pulih pula. Rasa lelah dan lemah akibat pengerahan tenaga yang berlebihan tadi sekarang rasa-rasanya sudah hilang dari tubuhnya. Kini badannya mulai terasa ringan seperti sedia kala. Pemuda itu sama sekali tidak menyadari bahwa semuanya itu disebabkan oleh keampuhan tenaga sakti Liong Chu Ikangnya sendiri. Tanpa disengaja pemuda itu masuk ke dalam sumur gelap di dalam tanah, kemudian merangkak dan berputar-putar di dalam lorong-lorong sempit di dalam gua. Semuanya itu persis dengan apa yang dilakukannya ketika berlatih Liong Chu Ikang dan Kim Cho Ai Hoat di tempat nenek buyutnya dahulu. Maka tanpa setaut Shin Yang Kun sendiri tenaga saktinya itu bergolak sesuai dengan gerakan-gerakan tubuh pemuda itu ketika merangkak dan menyelusuri terowongan-terowongan sempit tersebut. Secara otomatis tenaga sakti itu bergerak dan berputar ke seluruh tubuh dengan hebatnya apalagi keadaan dan suasana tempatnya benar-benar sangat cocok dan sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan oleh Liong Chu Ikang. Bagaikan seekor ular naga yang baru saja selesai berganti kulit pemuda ini tampak kuat dan segar kembali. Semakin lama langkah kakinya dalam mengejar Tiao Li Ing semakin tampak gesit dan lincah. Nona A.T.Tunggu. Jangan tergesa-gesa keluar. Di luar sudah penuh dengan anak buah Song Bun K.W.I. Kau akan tertangkap kembali di tangan mereka nanti pemuda itu. Berteriak di belakang Tiao Li Ing tapi terlambat sudah. Tiao Li Ing sudah terlanjur mendaki tangga dan keluar dari ruang bawah tanah tersebut. Terpaksa Xin Yang Kun meloncat mengejarnya. Bagaimanapun juga pemuda itu tidak tega untuk membiarkannya begitu saja. Pemuda itu seperti sudah terikat kontrak untuk melindunginya sejak ia bersedia membawa pedati kecil itu. Tempat mereka keluar ternyata di sebuah pendapa yang amat iuas. Di sana sudah hirup pikuk dengan orang-orang yang bertempur di segala tempat. Mayat tampak bergelimpangan di mana-mana. Darah tampak berceceran membasahi lantai pendapa yang bersih mengkilap itu. Koko tiba-tiba Tiao Li Ing menjerit dan menghambur ke arah pemuda tampan yang sedang melawan tiga orang penjaga. Kau sudah bebas? Hei, In Moi, kau datang juga? Hahaha lengkap. Sudah kita sekarang. Lihatlah, ayah dan Fang Su Siok ada di luar pendapa memimpin orang-orang kita untuk menumpas gerombolan yang menculiku ini. Tanda seru pemuda yang tidak lain adalah Tiao Kiatsu itu berseru gembira. Benarkah Tiao Li Ing bertanya dengan wajah yang gembira pula? Lalu sambil sesekali membantu anak buah ayahnya yang bertempur dengan lawannya gadis itu berlari keluar pendapa untuk menemui ayahnya. Chin Yang Kun tidak mengejarnya lagi. Kini pemuda itu benar-benar merasa lega karena gadis itu telah berada kembali di antara keluarganya. Apalagi tampaknya keluarga gadis itu datang dengan segala kekuatannya. Perlahan-lahan Chin Yang Kun menyelinap di antara orang-orang yang sedang bertarung menyabung nyawa tersebut. Kakinya melangkah keluar pendapa dan mencari jalan keluar dari tempat itu. Di luar pendapat Chin Yang Kun melihat pertempuran masih berlangsung dengan sengit. Kelihatannya kekuatan kedua belah pihak masih sama kuatnya. Di halaman samping pemuda itu melihat sebuah pertempuran menegangkan antara songbun KWI Kwasantek dengan seorang lelaki tua berpakaian indah gemerlapan. Di tempat itu terlihat banyak. Sekali mayat-mayat bergelimpangan, korban keganasan tangan kedua orang itu. Tidak jauh dari pertempuran itu tampak pula seorang lelaki tua bertubuh kecil kurus mengamuk dengan pacul di tangannya. Tak seorang pun lawannya yang mampu mendekatinya. Beberapa orang tokoh seperti Keng Si Ye U dan kawan-kawannya kelihatannya tak mampu pula menahan orang tua kurus itu. Hai Ong, Raja Lautan, Iblis itu pula lah yang dahulu telah merampas potongan emas yang berisi peta harta karun itu. Bersama dengan seorang temannya dia mencegat aku di lareng bukit delapan dewa. Orang tua kurus yang tidak lain adalah Tung Hai Nung Jin itu berseru ke arah orang tua berpakaian gemerlapan. Begitukah lawan Song Bun KWI yang ternyata adalah Tung Hai Tiau sendiri itu menegaskan. Lalu sambil memperkuat desakannya kepada Song Bun KWI, Raja Perompak dari Lautan Timur itu membentak. Kalau begitu lekas serahkan potongan emas itu kepada aku. Tapi jago muda dari Tai Bong Pai itu segera tertawa. Hahaha, kau jangan salahkan aku kalau benda tersebut sampai jatuh ke tanganku. Anak buahmu itulah yang seharusnya kau hukum karena ketelendurannya. Jangan cerwet. Lekas kembalikan benda itu kepada Kutung Hai Tiau mengeram. Hahaha, kau sendirilah yang banyak omong. Mengapa kau tidak lekas-lekas merampasnya dari tanganku kalau kau memang menginginkannya? Kurang ajar. Lihat pukulan. Tung Hai Tiau menghantam dan disambut pula oleh Song Bun KWI sehingga kedua buah kepalan mereka bertemu di udara. Di es. Keduanya sama-sama tergetar mundur. Agaknya tenaga dalam mereka tidak berselisih banyak. Ayah, bunuhlah iblis menjijikan itu. Dia telah menyekap aku di ruang bawah tanah dan hampir saja memperkosaku tiba-tiba Tiau Li Ing yang telah tiba di tempat itu berteriak. Li Ing keraja perompak itu berdesah gembira. Lalu sambil mengerahkan kembali kekuatannya orang tua itu melompat saja. Awas, serangan. Kali ini Song Bun KWI mengelak ke samping, kemudian balas menyerang dengan kedua kakinya. Secara bergantian sepasang kakinya menendang ke arah pinggang dan dada Tung Hai Tiau. Demikianlah, mereka bertempur kembali dengan serunya. Masing-masing mengeluarkan kesaktiannya yang hebat, sehingga arna pertempuran mereka menjadi dasyat bukan main. Debu dan pasir berhamburan ke udara, sementara pertemuan antara kaki dan tangan mereka bagaikan suara letupan cambuk yang memekakkan telinga. Dan orang-orang yang berada di tepi arena pun terpaksa melangkah mundur ketika angin pukulan kedua orang itu menyambar-nyambar menyakiti kulit mereka. Plak! 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 Kedua orang itu tergetar mundur lagi. Tampaknya pertemuan kedua tangan mereka kali ini agak menggetarkan tubuh mereka, karena masing-masing benar-benar telah mengerahkan seluruh Iwekeng mereka. Tung Hai Tiau memeriksa tangannya, dan hatinya segera berdebar-debar serentak melihat beberapa tetes darah tampak merembes keluar dari dalam pori-pori kulit lengannya. Tapi sebaliknya Song Bun KWI juga tidak kalah kagetnya daripada dia. Dalam beberapa kali beradu tangan jago dari Tai Bong Pai itu merasakan tangannya semakin terasa kesemutan, sehingga lengan itu semakin sukar digerakan. Gila! Iwekeng si Raja Lautan ini semakin lama semakin menggencet dada dan jalan pernapasanku, sehingga sangat mengganggu kelancaran jalan darahku. Jagotai Bong Pai itu berkata di dalam hati. Demikianlah, setelah masing-masing menyadari betapa berbahayanya ilmu lawan yang mereka hadapi, mereka segera mempersiapkan ilmu andalan masing-masing. Sung Bun KWI mengerahkan Hyo Yansin Kang serta ilmu silat mayat mabuknya, sementara Tung Hai Tiao mengeluarkan golok di tangan kanan dan mempersiapkan Tiao Jiao Kang, ilmu cengkeraman elang, di tangan kiri. Sesaat kemudian tempat itu segera disesakan oleh Baudupa Hyo tanpa seorangpun di antara orang-orang di tempat tersebut yang tahu mana asalnya. Baudupa itu tiba-tiba muncul begitu saja di antara mereka, seolah-olah bau tersebut keluar dari dalam tubuh mereka sendiri. Dan bau yang amat tajam dan menyengat hidung itu benar-benar mengejutkan semua orang dan membuat hati mereka menjadi kecut seperti dicengkam oleh kengerian yang tak mereka ketahui sebabnya. Tung Hai Tiao yang langsung berhadapan dengan Sung Bun KWI, merasakan pula hal yang sangat aneh itu. Tapi sebagai seorang datuk persilatan yang telah kenyang dengan pengalaman ia segera tahu apa yang sedang terjadi. Oleh karena itu hatinya semakin mantap untuk cepat-cepat mengeluarkan ilmu simpanannya. Dia tak ingin terlambat, sehingga merasa menyesal nantinya. Demikianlah, beberapa saat kemudian keduanya terlibat dalam pertempuran sengit lagi. Dan kali ini sungguh-sungguh sebuah pertempuran yang sangat memukau dan mencekam hati. Keduanya merupakan tokoh-tokoh ternama di dunia. Persilatan. Apalagi mereka sekarang mengeluarkan ilmu simpanan masing-masing. Kedua-duanya bergerak dalam kecepatan yang sukar diikuti oleh mata, dan jurus-jurus yang mereka keluarkan pun sangat aneh-aneh dan jarang terlihat di dunia Kang O. Apalagi ilmu silat mayat mabuk yang kini sedang dikeluarkan oleh Songbun KWI Kwasantek. Selain gerakan-gerakannya amat aneh, perbawa yang dikeluarkan pun ternyata sangat mengerikan. Orang yang melihat lambat laun seperti terbius dan ikut terhanyut dalam suasana magis yang menyeramkan. Tapi permainan golok Tung Hai Tiau juga bukan main hebatnya. Selain cepat dan kuat, jurus-jurusnya pun amat kasar dan ganas luar biasa. Apalagi permainan golok itu ditunjang pula dengan ilmu cengkeraman elang yang didasyat. Kedua buah ilmu ini menjadikan Tung Hai Tiau tersohor dan tak terkalahkan selama ini. Maka dari itu tidaklah heran kalau Songbun KWI kali ini benar-benar menemui kesulitan. Pertempuran antara dua tokoh berkepandayan tinggi itu berlangsung dengan ketat dan dalam tempo yang amat cepat, sehingga sebentar saja seratus jurus telah berlalu tanpa terasa. Golok dan jari-jari Tung Hai Tiau itu ternyata mampu membendung dan mengimbangi kesaktian Songbun KWI yang mengerikan itu. Malahan beberapa waktu kemudian ayunan goloknya mampu membatasi gerak iangkah iblis Taibong Pai tersebut, sehingga lambat laun ilmu silat mayat mabuk yang terkenal menggiriskan hati itu menjadi mati iangkah dan tak bisa berbuat apa-apa. Bangsat Songbun KWI mengumpat-umpat. Hahaha. Jangan menangis. Ayuh keluarkanlah seluruh kepandayanmu yang aneh-aneh itu. Aku Tung Hai Tiau takkan mundur sejengkal pun, hahaha Tung Hai Tiau tertawa puas. Ketarat. Kau jangan buru-buru bergembira dulu. Sebenarnya ilmu golokmu itu tidak seberapa. Begitu pula dengan cengkeraman jari-jarimu, yang seperti cakarayam itu. Engkau menang angin hanya karena golok. Pusat kamu. Coba kau lepaskan golok itu, HMM, ku tanggung nyawamu takkan kuat bertahan dalam sepuluh jurus Songbun KWI yang terdesak itu mencoba memanasi pada lawannya. Tapi Tung Hai Tiau yang telah terbiasa memimpin orang-orang kasar, yang tidak pernah menghiraukan perasaan orang itu hanya tertawa saja. Jangan merengek-rengek seperti anak kecil, hehe. Dan, kenapa aku harus melepaskan golokku? Bagi seorang ahli silat, senjata dapat diibaratkan sebagai pakaian. Mengapa mesti harus dilupakan? Sebenarnya lah apa yang dikatakan oleh Songbun KWI itu. Yaitu bukan karena ilmu silat mayat mabuk lebih rendah daripada ilmu golok dan ilmu cengkeraman Tung Hai Tiau. Golok pusaka yang tajam luar biasa itulah yang menyebabkan Songbun KWI jatuh di bawah angin. Sebab bagaimanapun hebat dan dasyatnya ilmu iblis muda dari Tai Bong Pai itu, dia tetap belum berani mengambil resiko melawan tajamnya golok pusaka tersebut. Sehingga setiap payunan dan tabasan golok tersebut, Songbun KWI dengan mati-matian terpaksa harus menghindarinya. Sedikitpun iblis itu tak berani menepiskan atau menyentuhnya, meski hanya pada punggung goloknya. Dan hal ini tentu saja sangat merepotkannya. Akibatnya Songbun KWI terdesak dan makin tak bisa mengembangkan ilmunya yang hebat. Ketakutan iblis itu terhadap keampuhan golok lawannya membuat dia tak dapat bergerak dengan leluasa, sehingga otomatis kedasyatan ilmu silap mayat mabuknya menjadi berkurang pula karenanya. Selain daripada itu ilmu golok dan ilmu cengkeraman elang Tung Hai Tiau sendiri memang bukan main hebatnya. Kedasyatan ilmu tersebut kiranya juga tidak kalah dengan ilmu yang dimiliki Songbun KWI. Tanpa golok pusaka itu pun, Tung Hai Tiau tak mungkin kalah dengan Songbun KWI. Maka dengan adanya golok pusaka yang ampuh itu di tangannya, sudah sewajarnya lah Raja Perompak tersebut menang di atas angin. Sementara itu di dalam arna yang lain Tung Hai Nung Jin semakin meraja lelah dengan paculnya. Korban semakin bertumpuk di dalam arna tersebut sehingga akhirnya mereka terpaksa harus bertempur di atas tumpukan mayat yang berserakan. Keng Si Ye Wu dan beberapa pemimpin kelompok yang lain yang merupakan orang-orang penting setelah Songbun KWI ternyata juga tak mampu mencinakan petani dari Laut Timur tersebut. Sebagian dari mereka malah telah ikut menjadi kurban pula seperti yang lain. Karena tidak ada yang bisa menahannya, maka Tung Hai Nung Jin dengan mudah dapat mendekati arna pertempuran Tung Hai Tiau dan Songbun KWI. Begitu datang orang itu segera mengayunkan paculnya ke punggung Songbun KWI yang sedang mengalami kesulitan. Hai Ong, marilah kita habisi dia teriaknya. Ayuh Tung Hai Tiau menjawab bersemangat. Bajak laut seperti mereka memang tidak pernah mempedulikan atau menghiraukan tata tertib maupun adat kesopanan umum. Mereka melakukan apa saja yang mereka inginkan tanpa mempedulikan kepentingan atau perasaan orang lain. Begitu pula yang mereka lakukan kali ini. Enak saja mereka mengeroyok Songbun KWI yang sudah terdesak hebat itu. Padahal mereka tokoh-tokoh besar yang sudah sangat ternama di dunia persilatan. Tentu saja jago muda dari Tai Bong Pai itu semakin tidak berkutik. Melawan seorang Tung Hai Tiau saja tidak mampu, apalagi harus ditambah dengan Tung Hai Nung Jin yang tidak kalah saktinya pula. Maka ayunan cangkul itu dengan telak mengenai punggung Songbun KWI. Beres! Iblis itu terlempar ke samping dengan kuatnya, kemudian jatuh terguling-guling di atas tanah. Mampus kau! Hahaha Tung Hai Nung Jin dan Tung Hai Tiau tertawa terbahak-bahak. Keduanya bertolak pinggang sambil memandang ke arah Songbun KWI yang terkapar di depan mereka. Tapi suara tertawa itu berhenti dengan tiba-tiba. Dengan metum lotot kedua orang tokoh bajak laut itu memandang tubuh Songbun KWI. Korban cangkul Tung Hai Nung Jin itu tiba-tiba menggeliat, lalu meloncat bangun kembali dengan tangkas. Dan di lain saat iblis itu telah berdiri kembali di depan mereka seperti tak pernah terjadi apa-apa. Gila! Setan mana yang telah masuk ke dalam tubuhnya Tung Hai Tiau dan Tung Hai Nung Jin saling memandang dengan mulut mengumpat-umpat. Sementara itu Songbun KWI melepaskan bajunya yang robek lebar di bahagian punggungnya. Dan sekali lagi Tung Hai Tiau terbelalak mengawasinya. Di bawah baju yang robek terkena cangkul itu tampak selapis lagi baju pendek berwarna kuning keemasan. Itulah Kim Poh San, baju mustika emas, baju yang tidak mempan senjata. Kim Poh San bibir Tung Hai Tiau berdasah gemetar begitu mengenali benda pusaka miliknya sendiri itu. Dengan metu beringas Tung Hai Tiau menoleh mencari putrinya, Tiau Li Ing, yang telah membawa baju tersebut. Ayah, dia mengambil baju itu ketika aku ditangkapnya, Tiau Li Ing yang berada di tepi arna lekas-lekas berteriak dengan suara ketakutan. Bagaimanapun manjanya gadis itu ternyata sangat takut kepada ayahnya. Bangsat! Kau sungguh berani sekali merampas barang milik keluarga Tung Hai Tiau Raja perompak itu kembali mengeram ke arah lawannya. Lalu, Nung Jin. Kita bunuh saja orang ini serunya kepada Tung Hai Nung Jin. Marilah, hai ong petani dari lautan timur itu menjawab seraya mengayunkan cangkulnya ke muka Song Bun KWI. Bagus Tung Hai Tiau berteriak ke arah pembantunya tersebut. Hantam saja kepala atau kaki tangannya. Jangan sekali-kali menghantam badannya. Marilah kita lihat, apakah ia mampu melindungi kepala dan kaki tangannya terus-menerus. Tanda tanya. Sementara itu yang kaget karena baju mustika emas itu ternyata bukan hanya Tung Hai Tiau dan pembantunya saja. Song Bun KWI sendiri ternyata juga merasa terkejut bukan main. Iblis itu sejak semula sudah lupa dan tak ingat lagi kalau ia mengenakan Kim Pau San yang dirampasnya dari Tiau Li Ing. Coba kalau sejak tadi ia mengingatnya, tak mungkin ia ketakutan menghadapi golok pusaka Tung Hai Tiau itu. Dan ayunan cangkul yang nyaris merenggut nyawanya itu kini justru telah menyadarkannya kembali. Maka dari kaget iblis itu menjadi gembira bukan kepalang. Wajahnya tampak berseri-seri dan hatinya besar kembali. Baju pusaka begini setiap orang boleh memakainya, hehehe. Siapa yang kuat dan liai, dialah yang berhak mengenakannya. Mengapa mesti engkau sendiri yang harus memilikinya? Memangnya nenek moyangmu yang membuat dia? Huh Song Bun Kwei meludah sambil mengelakkan serangan Tung Hai Nung Jin. Bangsa At Tung Hai Tiau naik pitam. Golok pusaka raja perampok itu menyambar kaki, lalu berputar ke atas menuju leher. Semua gerakan itu dilakukan sambil melompat ke depan dalam jurus melepas kail menarik. Pelampung. Dan serangan itu dibarengi oleh Tung Hai Nung Jin dengan sodokan gagang paculnya ke arah selangkangan. Song Bun Kwei buru-buru mengangkat kakinya ke atas sambil menggeliatkan tubuh atasnya ke belakang, sehingga serangan Tung Hai Tiau tidak mengenai sasarannya. Sementara itu sodokan gagang pacul Tung Hai Nung Jin cepat dijepitnya dengan kedua belah pahanya, sehingga tubuh petani lautan itu ikut tertarik ke depan. Dan sebelum bajak laut ini mampu melepaskan ujung gagang paculnya, kaki Song Bun Kwei telah menjejak ke arah dadanya. Tentu saja Tung Hai Nung Jin itu tak ingin kehilangan cangkulnya. Cepat dia melepaskan salah sebuah tangannya yang memegang cangkul dan memapaki tumit itu dengan tenaga penuh. Beres! Tung Hai Nung Jin terjengkang ke belakang, tapi Song Bun Kwei terpaksa melepaskan jepitannya pula. Dengan demikian masing-masing dapat melepaskan diri dari kesukarannya. Cuma kalau hendak diperbandingkan, terang kalau kekuatan Wee Keng Song Bun Kwei masih sedikit lebih kuat daripada Tung Hai Nung Jin. Demikianlah, Song Bun Kwei yang menjadi berbesar hati kembali karena merasa terlindung oleh baju mustika emas, kini dikeroyok oleh Tung Hai Tiau dan Tung Hai Nung Jin. Sungguh berat memang bagi Song Bun Kwei, tapi dengan mengenakan Kim Pou San di badannya iblis itu menjadi lebih sulit lagi untuk dikalahkan. Setidak-tidaknya Tung Hai Tiau dan pembantunya harus membutuhkan waktu untuk dapat membunuhnya. Sementara itu pertempuran antara sisa-sisa pasukan Song Bun Kwei melawan para bajak laut anak buah Tung Hai Tiau sudah sampai pada saat-saat akhir pula. Pasukan Song Bun Kwei yang sudah tidak begitu banyak lagi itu memang bukan lawan yang seimbang bagi bajak-bajak laut yang setiap harinya selalu bergelut dengan kekerasan. Apalagi serangan mendadak dari para bajak laut yang semula mereka kira merupakan teman sendiri itu benar-benar sangat mengagetkan mereka, sehingga mereka yang tidak menyangka dan menduga sebelumnya itu menjadi bingung dan mudah dicerai-beraikan. Matahari telah jauh condong ke barat. Sinar matahari yang semula tajam menyengat itu mulai meredup, dan angin selatan pun mulai bertiup pula dengan sedikit kencang. Daun-daun kering yang semula masih menempel pada gagangnya, kini tampak bertanggalan dan mi-ia yang layang tertiup angin. Mereka bertebaran ke bawah bagaikan taburan bunga di atas sosok-sosok mayat yang terbaring di bawahnya. Ah! Aku telah banyak kehilangan waktu karena mengurusi pemuda Tem, eh, gadis bengal itu, sehingga urusanku sendiri menjadi terbengkalai. Karenanya, tiba-tiba Xin Yang Kun yang menonton di pinggir arna itu berdesah perlahan. Pemuda itu membalikan tubuhnya, ia lu melangkah pergi meninggalkan tempat itu. Sambil menghindar dari tempat-tempat pertempuran yang masih berlangsung, dia menuruni puncak bukit yang kini berubah menjadi neraka pembantaian tersebut. Toat Beng Jin Tanda Seru Tiao Li Ing yang mendadak melihat bayangan Xin Yang Kun itu berteriak memanggil, dan kemudian tubuhnya yang mungil itu cepat berkelebat mengejar. Hei! Li Ing! Mau pergi kemana lagi kau? Ayoh! Kembali Tung Hai Tiao yang sibuk bertempur itu ternyata tak pernah melepaskan perhatiannya kepada putri kesayangannya. Ayah! Aku ingin menangkap seorang pemuda yang telah berani kurang ajar kepadaku. Apa? Kurang ajar Tung Hai Tiao berteriak. Tiba-tiba tubuh Tung Hai Tiao melesat pergi meninggalkan pertempuran. Badannya yang tegap kekar itu melayang turun cepat sekali melewati Tiao Li Ing, dan di lain saat dia telah berada di hadapan Xin Yang Kun. Pemuda inilah yang berani kurang ajar kepada eh. Kau rupanya Tung Hai Tiao yang siap untuk marah itu tiba-tiba tertegun begitu melihat wajah Xin Yang Kun. Sebaliknya Xin Yang Kun yang telah bersiap siaga menghadapi segala kemungkinan itu untuk sesaat juga bingung melihat sikap Tung Hai Tiao yang baru kali ini dilihatnya. Raja bajak laut yang amat ternama itu kelihatannya sudah mengenalnya, padahal dia sendiri merasa belum pernah bertemu dan berkenalan. Oh, rupanya kau pemuda yang tadi mengendap-endap di lareng bukit ini Raja Perampok itu menghela nafas. Oh, jadi kau rupanya yang menulis pada secari kertas itu, Xin Yang Kun tiba-tiba juga teringat pada orang misterius yang meninggalkan surat di atas gerumbu perdu itu. Ayah, mengapa kau tidak lekas-lekas meringkusnya? Dia telah berani kurang ajar kepadaku, Tiao Li Ing yang sudah sampai di tempat itu cepat memegang lengan ayahnya. Kurang ujar? Apa maksudmu? Apa yang telah dilakukannya terhadapmu Tung Hai Tiao menatap puterinya dengan kening berkerut? Ahaha, ayah tanda seru tiba-tiba Tiao Li LNG merengek manja sambil bergantung di lengan ayahnya. Wajahnya yang cantik itu berubah menjadi merah sekali. Apa yang dia lakukan terhadapmu? Lekas katakan Tung Hai Tiao menjadi tegang. Tiao Li Ing tersentak kaget dan ketakutan. Anu, anu, yah, dia, dia telah melihat, eh, merabah-rabah badaku. Padahal, 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 aku, ahaha, ayah ini Tiao Li Ing meremas dan mengguncang-guncang lengan ayahnya dengan mulut bergetar hampir menangis. Apa, ahaha? Katakan yang jelas. Jangan berbelit-belit begitu Tung Hai Tiao membentak. Dibentak-bentak begitu Tiao Li LNG semakin menjadi gugup dan tak bisa bicara. Si Ain takut gadis itu juga malu untuk mengatakan apa yang terjadi sebenarnya. Dan oleh karena tak tahan selalu didesak terus, akhirnya Tiao Li Ing berlari pergi sambil menutupi mukanya. Tidak. Tidak. Tidak mau. Aku tidak akan mengatakannya. Ayah, sih jeritnya dengan suara gemas. Hei, berhenti. Mau kemana kau? Tanda tanya Tung Hai Tiao yang merasa bingung melihat tingkah laku anaknya itu membentak lagi. Kakinya melangkah mau mengejar Tiao Li Ing tapi Chin Yang Kun cepat menahannya. Biarkanlah saja dia, lociampu aku yang akan memberi keterangan. Tung Hai Tiao cepat membalik, dipandangnya Chin Yang Kun lekat-lekat. Lekas katakan katanya geram. Ada apa ini sebenarnya? Sebenarnya, sementara itu sepeninggal Tung Hai Tiao keadaan Tung Hai Nung Jin menjadi kalang kabut. Kalau semula petani lautan itu bersama ketuanya mampu mendesak Song Bun Kwei, kini setelah dia sendirian keadaan berubah menjadi sebaliknya. Cangkulnya yang dia bangga-banggakan itu kini seperti menjadi tidak berguna lagi, karena setiap kali mengenakan sasaran, lawannya seperti tidak pernah merasakannya. Song Bun Kwei yang mengenakan baju mustika emas itu bagaikan manusia besi yang tak mempan segala macam senjata. Licik. Pencuri. Maling Tung Hai Nung Jin bertempur sambil mengumpati ada habisnya. Hehehe, kau jangan meratap tidak keruan begitu. Sendirian kau takkan mampu melawanku. Kau bukan tandinganku, dalam kegembiraannya Song Bun Kwei mengejek. Bangsat. Anjing busuk kau. Hihihi, ayo. Merataplah sepuas-puasnya sebelum putus nyawamu. Ternyata Tung Hai Tio mendengar pula umpat dan cacian pembantunya tersebut. Raja Bajak Laut itu segera menyadari bahwa pembantunya dalam bahaya, maka bentaknya dengan tegang kepada Cin Yang Kun, ayo, katakan cepat. Apa yang kau lakukan terhadap puteriku? Cin Yang Kun menghala nafas. Lo Ciam Pua. Seperti kau ketahui, aku menyelundup ke puncak bukit ini memang untuk menolong puterimu itu. Kami telah berkenalan sebelumnya, pemuda itu memberi keterangan. Sayang aku terlihat oleh para penjaga, sehingga aku diketung dan dikeroyok beramai-ramai. Ketika aku terdesak, aku terjeblos ke dalam sumur tua. Tak taunya sumur itu mempunyai jalan tembus ke ruang bawah tanah tempat iblis Song Bun Kwei itu menyekap puterimu. Di sana aku melihat Song Bun Kwei akan memperkosa puterimu. Untunglah sebelum itu terjadi seorang penjaga datang memberitahukan tentang pertempuran besar ini kepada Song Bun Kwei, sehingga iblis itu cepat-cepat pergi meninggalkan tempat itu. Nah, pada saat itulah aku masuk ke ruangan itu untuk menolong Nona Lieng tapi tampaknya dia merasa malu mengingat keadaannya pada saat itu. Dan dari malu ia menjadi marah, apalagi ketika aku berani menotok dan menyentuh tubuhnya yang lumpuh. Aku dianggapnya kurang ajar karena berani menyentuh tubuhnya yang telanjang. Padahal aku hanya bermaksud membebaskan dia dari pengaruh totokan Song Bun Kwei. HMM, begitu kiranya, bajak iaut itu bernapas lega. Tapi ketika sekali lagi terdengar jerit umpatan Tung Hai Nung Jin, Raja Perompak itu menjadi tegang kembali. Dipandangnya wajah Chin Yang Kun dengan tegang pula. Anak muda, aku minta tolong sekali lagi kepadamu. Tolong kau bawa kembali puteriku yang nakal itu kemari. Aku tak punya waktu untuk mengejarnya sendiri, karena aku harus menolong anak buahku. Selesai berkata demikian Tung Hai Tiau segera melesat kembali ke arna pertempuran. Dan kedatangannya di sana sungguh tepat pada waktunya. Hampir saja pembantunya yang sakti itu mati di cekik Song Bun Kwei. Gila Raja Perompak itu memaki sambil mengayunkan goloknya ke arah lengan Song Bun Kwei. Golok pusakanya berkelebat ke depan setengah lingkaran, lalu berubah arah ke samping untuk menebasi eher. Semuanya menuju ke bagian-bagian yang tidak terlindung oleh baju mustika emas. Jari-jari Song Bun Kwei yang sudah berhasui mencengkeram leher Tung Hai Nung Jin itu terpaksa dilepaskan. Iblis itu dengan lincah berjumpalitan ke belakang menghindarkan diri. Setelah menyelamatkan Tung Hai Nung Jin, Tung Hai Tiau cepat maju menghadapi Song Bun Kwei kembali. Keduanya lantas bertempur dengan dasyatnya seperti tadi. Hanya bedanya setelah kini Song Bun Kwei menyadari kegunaan baju Kim Pou San, mereka bertempur dengan seimbang. Memang ilmu golok Tung Hai Tiau yang hebat itu mampu mendesak Song Bun Kwei, apalagi permainan golok itu diselingi dengan Tiau Jiao Kang yang maha ganas pula. Tapi dengan selalu berlindung pada kesaktian baju mustika emas itu Song Bun Kwei juga selaiu bisa menyelamatkan dirinya pula. Apapula Tung Hai Tiau tampaknya tidak sampai hati membenturkan golok pusakanya pada baju Kim Pou San. Bajak laut itu kelihatannya masih merasa sangsi, jangan-jangan baju pusaka. Keluarganya itu akan rusak dibentur golok pusaka yang sangat tajam luar biasa itu. Tung Hai Tiau menjadi penasaran sekali. Dan rasa penasaran itu semakin memuncak ketika golok pusakanya yang ampuh itu ternyata juga tidak mampu merusakkan baju mustika emas. Gila! Tak ku sangka baju itu mampu menahan sabetan golok pusaka yang bisa mematahkan besi baja ini. Sungguh gila bajak laut itu marah-marah. Hihihi, ayoh, kuraslah semua ilmu kepandayanmu Song Bun Kwei, tertawa mengejek. Keparat. Jangan buru-buru tertawa dulu Tung Hai Tiau membentak. Lalu teriaknya ke arah Tung Hai Nung Jin. Nung Jin, ambil cangkulmu, mari kita cincang orang ini. Baik, Hai Ong. Tanpa menunggu perintah yang kedua kalinya petani lautan itu cepat menyerbu ke dalam arna lagi. Paculnya yang mengerikan itu diayun berputar-putar di atas kepala, lalu menukik menuju ke kepala Song Bun Kwei. Suaranya mengaung menyakitkan telinga saking cepatnya. Bagaimanapun juga kepandayan Tung Hai Nung Jin itu sebenarnya tidak berselisih banyak dengan lawannya. Hanya karena Kim Pou San itulah yang menyebabkan jago cangkul itu cepat berada di bawah angin. Demikianlah ketiga orang itu kembali bertempur dengan sengitnya. Meskipun dikeroyok dua, iblis dari Tai Bong Pai itu ternyata masih dapat bergerak leluasa. Dibiarkannya saja semua serangan lawan yang tertuju ke arah badannya, iblis itu baru bergerak menghindar bila cangkul dan golok itu menyerang ke arah tubuhnya yang lain. Sementara itu Chen Yang Kun meneruskan langkahnya menuruni puncak bukit tersebut. Pemuda itu sama sekali tidak ambil pusing terhadap permintaan Tung Hai Tio tadi. Peduli amat gadis bengal itu. Urusanku sendiri menjadi terlantar karena mengurus dia. Kalau hal ini masih juga kulanjutkan, HMM, lama-lama aku akan menjadi pelayan gadis manja itu nanti, gumam pemuda itu penasaran. Maka tanpa menoleh lagi pemuda ini lantas berlari turun dengan cepatnya. Dengan lompatan-lompatan panjang dia meluncur turun seperti seekor kijang sedang berpacu. Sebentar saja telah tiba di kaki bukit. Pemuda itu berhenti sejenak di sini. Sambil menghela nafas pemuda itu melayangkan pandangannya kembali ke atas bukit. Kepulan debu yang diakibatkan oleh pertempuran itu kelihatan semakin menipis, suatu tanda bahwa pertempuran besar itu sudah hampir berakhir. Sebentar lagi pasukan Song Bun KWI itu tentu menyerah kalah. Demikian pula dengan iblis itu sendiri. Tak mungkin dia bisa menyelamatkan diri dari keganasan Tung Hai Tio dan pembantunya. Xin Yang Kun lalu berjalan lagi meninggalkan tempat itu. Dia berjalan menuju ke arah kota Poh yang kembali. Sambil melangkah pikirannya masih terbayang pada pertempuran besar di puncak bukit tersebut. Huh, tampaknya iblis Tai Bong Pai itu memang bermaksud melawan kekuasaan pemerintah Kaisar Han. Tapi sayang pasukan itu sudah terlanjur musnah sebelum dipergunakan. Matahari semakin jauh condong ke barat. Sinarnya yang tidak begitu panas lagi itu mulai berwarna kemerah-merahan. Udara pun terasa semakin sejuk, apalagi langit tampak bersih dan cerah, seolah-olah ia gumpalan-gumpalan awan yang siang tadi bergulung berdesakan, kini telah kembali pulang ke tempat masing-masing. Xin Yang Kun melangkah di jalan besar yang menghubungkan kota Poh yang dan Kotin. Sambil melangkah pemuda itu menimang-nimang pundi-pundi uang pemberian Liutewe Akonya. Dengan uang tersebut Xin Yang Kun bermaksud membeli kuda dan pakaian yang bersih. Setelah itu dia akan berpacu ke kota Xin Yang. Orang-orang yang lewat di jalan itu selalu memandang keadaan Xin Yang Kun dengan kening berkerut. Tampaknya mereka menganggap pemuda yang bercelana compang-camping dan tidak berbaju itu sebagai orang gila. Apalagi tangan dan kaki pemuda itu kotor oleh bercak-bercak darah yang mengering. Tertet, tet, tet, tertetet. Sore hari yang cerah itu tiba-tiba dikejutkan oleh suara terompet panjang berkali-kali. Dan tak lama kemudian dari dusun sekitar jalan itu tampak berlarian anak-anak disertai kakak dan orang tua mereka. Mereka berlarian melalui pematang-pematang sawah dan tegalan sambil bersorak-sorak dan berteriak-teriak gembira menuju ke jalan raya. Sambil mengacungkan kedua tangannya yang memegang apa saja, anak-anak itu berloncatan dan bersorak-sorak di jalan raya. Sementara di belakang mereka para kakak dan orang tua mereka melihat dengan bibir tersenyum. Hidup pasukan kaisar. Hidup pasukan pelindung rakyat hidup pasukan kaisar. Hore ee. Xin yang kun berhenti, lalu dengan wajah bingung ditatapnya anak-anak kecil yang bergembira raya itu. Semuanya memandang ke arah timur, seolah-olah mereka menantikan sesuatu dari balik bukit. Tet-tet-tet. Tertet-tet. Ah, tampaknya orang ini mau menyongsong kedatangan para prajurit, Xin yang kun berkata di dalam hati. Tapi, dari manakah prajurit-prajurit itu? Mengapa mereka dielulukan rakyat sedemikian rupa? Suara terompet itu semakin dekat dan beberapa waktu kemudian dari kelokan jalan muncul pasukan prajurit berkuda berbaris rapi memasuki jalan. Laiu di belakang mereka tampak pula pasukan prajurit berjalan kaki, lengkap dengan segala macam senjata mereka. Barisan mereka luar biasa panjangnya sehingga dari jauh seperti ular yang berkelok-kelok di atas jalan raya. Xin yang kun ikut terseret pula di antara para penonton. Dan karena tak ingin menjadi perhatian orang, pemuda itu mengikuti saja ke mana didesak orang. Beberapa orang prajurit berkuda tampak mendahului barisan untuk menertibkan penduduk yang berdesak-desakan di pinggir jalan itu. Dengan senyum ramah para prajurit itu mempersilahkan para penonton agar berdiri tertib di tepi jalan. Mereka melarang anak-anak berlarian di tengah jalan. Eh, lopek, mau ke manakah para prajurit ini? Kelihatannya mereka baru saja berjalan jauh, Xin yang kun bertanya kepada seorang petani tua yang ada di sampingnya. Sejenak petani tua itu mengawasi Xin yang kun, lalu jawabnya perlahan. Mereka memang datang dari kota raja. Mereka didatangkan kemari oleh Kaisar Han untuk menumpas pasukan pemberontak yang diperkirakan berada di sekitar daerah ini. Habarnya Baginda telah mendengar adanya pemusatan-pemusatan pasukan perusuh di beberapa daerah, sehingga Baginda cepat-cepat mengirimkan pasukannya untuk menumpas perusuh-perusuh itu. Oh, begitu, Xin yang kun mengangguk-angguk dan pikirannya segera melayang ke puncak bukit yang baru saja ditinggalkannya itu. Demikianlah, beberapa saat kemudian barisan itu telah lewat di depan mereka. Meskipun tampak lelah para prajurit itu tetap berjalan tetap dan teratur. Wajah mereka pun kelihatan gembira dan bersemangat, sedikit pun tidak tersimpul dalam sikap mereka bahwa kedatangan mereka untuk berperang mengadu nyawa. Beberapa lamanya Xin yang kun ikut menonton di antara penduduk itu. Tapi setelah sekian lamanya pemuda itu menonton tidak seorang pun dari para prajurit itu yang dikenalnya, maka perlahan-lahan ia keluar dari kerumunan para penonton dan berjalan kembali ke arah yang berlawanan. Pemuda itu tidak meneruskan langkahnya ke kota Poh yang seperti maksudnya semula, tetapi langsung pergi ke kota Kotin yang masih seratus li jauhnya dari tempat tersebut. Percuma aku pergi ke kota itu. Poh yang akan menjadi luar biasa ributnya dengan kedatangan pasukan dari kota Raja itu. Lebih baik aku langsung pergi ke Kotin saja. Meskipun lebih jauh aku akan lebih mudah mendapatkan apa yang kuperlukan di sana. Begitulah, dengan langkah pasti pemuda itu berjalan cepat ke arah Kotin. Mula-mula pemuda itu terpaksa harus berjalan di atas pematang sawah dan tegalan karena jalan masih dipenuhi oleh jejalan penduduk yang menonton barisan itu. Tapi setelah barisan itu habis jalan menjadi lapang kembali, sehingga ia bisa melangkah kembali dengan leluasa di sana. Hari semakin kelam dan lambat laun menjadi gelap juga. Chen Yangkun terpaksa harus mengendurkan langkahnya karena suasana jalan itu tidak bisa dilihatnya dengan jelas lagi. Baru setelah bintang-bintang mulai muncul di atas langit keadaan menjadi bertambah terang. Sambil berjalan Chen Yangkun mencoba untuk mengingat kembali apa yang telah terjadi kepadanya sejak pagi tadi. Mula-mula pertemuannya dengan Tio Li Ing yang menyamar. Sebagai pemuda tampan itu, lalu perjumpaannya kembali dengan Song Bun Kawe yang pernah memenjarakannya di gedung si Chi Yangkun itu. Kemudian pertemuannya yang tak tersangka-sangka dengan pendekar Soutian Hedan. Bekas pengawal ayahnya, Hek Emo Usai Wanit, ialu pertempuran dasyat antara pasukan Song Bun Kawe dan Tung Hai Tiau. HMMM, heran benar aku. Mengapa tiba-tiba Paman Wanit menjadi begitu baik dengan bangsat Song Bun Kawe itu? Apa sebenarnya yang telah terjadi? Dan kemana Paman Wanit sekarang pergi? Mengapa tiba-tiba saja ia lenyap bersama dengan Hong Gi Hiap Soutian Hai? Apakah mereka tidak bersama-sama dengan Song Bun Kawe di ruang bawah tanah itu? Tanda tanya. Tapi di mana? Mengapa mereka tidak keluar? Shin Yangkun melangkah sambil merenungkan kejadian-kejadian yang baru saja dialaminya. Sementara itu di atas langit tampak semakin banyak bintang-bintang yang bermunculan. Mereka berkelap-kelip di kejauhan, seakan-akan ribuan lampu minyak yang bergantungan di angkasa raya. Sesekali ada yang melesat dengan cepat untuk berpindah tempat. Begitu cepat gerakannya sehingga bintang itu seperti meninggalkan ekor yang amat panjang. Dan bila sekali waktu ada beberapa buah yang beralih tempat secara bersamaan, maka pemandangan menjadi bukan main indahnya. Shin Yangkun menghela nafas berulang-ulang. Sambil merenungi pengalamannya, dan sambil menikmati juga keindahan alam yang tergelar di sekitarnya, pemuda itu terus menjejakan kakinya di atas jalan yang berkelok-kelok panjang itu. Selain melingkar-lingkar jalan itu juga naik turun di antara tebing dan lereng-lereng gunung yang membatasi kota Pohyang dan Kotin. Di kanan-kiri jalan hanya hutan saja yang tampak. Yaitu hutan yang tidak begitu rapat, tetapi pohonnya tinggi-tinggi. Dan besar-besar, sehingga tanah di bawahnya selalu tampak kering dan tidak rasah. Meskipun begitu tiupan angin malam yang menerobos di tempat itu ternyata amat dingin sehingga Shin Yangkun yang tak terbaju itu terpaksa harus melipat lengannya di atas dada. Wah, dingin-dingin begini seharusnya duduk-duduk di dekat perapian sambil minum-minuman penghangat badan, pemuda itu menyesali dirinya yang tak jadi pergi ke kota Pohyang. Dan begitu mengingat makanan, pemuda itu lantas ingat juga bahwa perutnya belum terisi sejak pagi tadi. Tiba-tiba angin bertiup sedikit kencang dan tiba-tiba pula hidung Shin Yangkun mencium bau daging bakar yang bukan main sedapnya. Kontan saja perutnya yang lapar itu segera berkeruyuk bagai ayam jago memperoleh tantangan lawan. Kurang ajar. Siapa malam-malam begini membakar daging di dalam hutan pemuda itu menggerutu di dalam hati. Tapi seperti tersedot magnet, Shin Yangkun melangkah memasuki hutan mencari tempat di mana asal mula bau sedap itu berkembang. Dan tempat itu cepat sekali ia temukan karena tempat itu ternyata tidak terlalu jauh dari jalan raya. Seorang laki-laki bertubuh besar tampak duduk santai menghadapi api unggun. Shin Yangkun melangkah mendekati orang itu, kemudian berdiri beberapa langkah di belakangnya. Sambil membungkukan badan Shin Yangkun bermaksud menyapanya, tapi... Duduklah, saudara. Aku mempunyai banyak daging di sini. Marilah kita menikmatinya bersama-sama tiba-tiba orang yang sedang membakar daging itu menegur terlebih dahulu. Ah, bah, baik. Terima kasih Shin Yangkun tergagap kaget karena tidak menyangka orang itu akan menegur terlebih dulu. Terpaksa dengan agak sedikit curiga Shin Yangkun mendekat dan duduk di dekat orang itu. Sambil meletakkan pantatnya di atas sebuah batu Shin Yangkun berusaha melihat wajah orang itu. Tapi yang dilihat justru menoleh dengan tiba-tiba sehingga Shin Yangkun tersipu karenanya. HMM, ada apa? Orang itu bertanya dengan mulut tersenyum. Oh, kau Shin Yangkun berdesah lengga. Ya. Bagaimana kabarnya? Tampaknya kau ikut terseret juga dalam kancah pertempuran itu. Orang yang tidak lain adalah Hang Gi Hiap So Tian Hai itu tersenyum geli melihat keadaan Shin Yangkun yang seperti gelandangan itu. Benar akhirnya pemuda itu ikut tersenyum pula membayangkan keadaannya yang konyoi itu. Aku tidak hanya ikut terseret, tapi malah terjun menjadi pemeran utamanya. Hahaha, dan akibatnya kau terserang penyakit kelaparan sekarang. B betul Shin Yangkun menunduk dengan wajah yang semakin memerah. Nah, kalau begitu kau jangan malu-malu lagi. Marilah kita makan bersama-sama. Aku toh takkan bisa menghabiskan semua daging ini sendirian, So Tian Hai mempersilahkan sekali lagi. Baik Shin Yangkun mengiakan karena tak enak menolak maksud baik orang. Shin Yangkun lalu mengambil segumpal daging dan ikut membakarnya di dalam api unggun itu. Sambil membakar. Sesekali pemuda itu melirik ke arah So Tian Hai. Di dalam hati pemuda itu mulai tidak tentram lagi bila teringat akan persamaan si, marga, pendekar sakti itu dengan gadis yang selalu dikenangnya. Sebenarnya ada maksud di hati pemuda itu untuk menanyakannya, tapi setiap saat mulutnya selalu batal mengatakannya. Bagaimana dengan kawanmu? Apakah kau sudah menemukannya? Justru So Tian Hai lah yang tiba-tiba memecahkan kebisuan tersebut. Sudah, sudah dalam kekagetannya Shin Yangkun menjawab. Dan mendadak saja keringat dingin bermunculan di keningnya. Tentu saja perubahan sikap Shin Yangkun itu sangat mengherankan hati So Tian Hai. Tapi melihat pemuda itu bersikap seperti seorang gadis yang tak ingin diketahui rahasianya, maka So Tian Hai juga diam saja dan tak ingin menanyakannya. Lalu di mana dia sekarang? Entahlah. Setelah dapatku bebaskan kami berdua lalu berpisah kembali. Mungkin dia pergi ke poh yang. Oha pendekar sakti itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Hening lagi sejenak. Dan, kau. Kemana saja kau mengejar bayangan Song Bun Kwei dan Hek Emo Usai Wanit itu? Kenapa aku tak bisa mengejar kalian Shin Yangkun ganti melontarkan pertanyaannya? Wah. Aku pun telah kehilangan jejak mereka pula. Entahlah. Mula-mula bayangan Song Bun Kwei hilang di dekat sebuah sumur tua. Lalu sebentar kemudian ganti bayangan Eh, siapa tadi? Hek Emo Usai Wan L.T. Ya, sebentar kemudian ganti bayangan Hek. Hek. Emo Usai Wanit yang hilang di antara kerumunan orang di lareng bukit itu. Aku telah berusaha mencarinya kemana-mana tapi tak berhasil. Aku lalu kembali ke tempat kita semula bersembunyi, tapi kau tak ku ketemukan lagi di sana. Sebaliknya aku malah melihat sebuah pertempuran yang tak ku mengerti sebab-sebabnya. Oleh karena engkau tetap tak ku jumpai maka aku lantas meninggalkan puncak tersebut. Oh-oh-oh-oh tanda seru. Dan bagaimana dengan engkau sendiri? Apa yang telah terjadi padamu? Xin Yang Kun tersenyum getir, ia lu diceritakannya semua yang telah terjadi sepeninggal Hong Gi Hiap So Tian Hai. Bagaimana ia dikeroyok keribuan orang, dan bagaimana ia terjeblos ke dalam sumur tua itu. Lalu pertemuannya dengan Song Bun Kwei dan kawan yang dicurinya itu di dalam ruangan di bawah tanah. Dan akhirnya diceritakannya juga tentang pertempuran hebat di luar gedung itu. Kalau begitu Song Bun Kwei itu memang kembali lagi ke gedung melalui sumur tua itu. Makanya ku cari kemana-mana tidak ada, So Tian Hai berkata perlahan. Sambil bercakap-cakap mereka menikmati daging bakar yang amat lezat itu. Xin Yang Kun yang seharian penuh tidak makan itu tampak lahap sekali. Beberapa kali pemuda itu mengambil irisan daging yang telah tersedia dan membakarnya di dalam api. Begitu getolnya sehingga diam-diam So Tian Hai tersenyum melihatnya. Ah, aku sampai lupa. Kenapa aku sampai hati benar membiarkanmu telanjang dada begitu? Tiba-tiba So Tian Hai berhenti mengunyah dan menepuk-nepuk dahinya sendiri dengan wajah menyesal. Lalu dengan tergesa-gesa pendekar sakti mengambil buntannya dan mengeluarkan sepotong baju. Bersih yang tampaknya masih baru. Nih, kau pakailah untuk sementara, agar kau tidak dikira orang sebagai gelandangan. Wah, tidak usahlah aku, aku, Xin Yang Kun menolak. Sudahlah, pakailah saja. Kau tak usah berasa sungkan kepadaku. Baju itu belum pernah kupakai, sebab ukurannya terlalu sempit buatku. Xin Yang Kun ingin membantah lagi. Tapi keinginan itu batal ia utarakan ketika terpandang oleh pemuda itu wajah So Tian Hai yang ikhlas dan berwibawa. Ini, ini, eh, mengapa kau membawa juga baju yang sudah terlalu sempit buat dirimu? Akhirnya diterima juga baju itu oleh Xin Yang Kun, meski dengan hati berat. So Tian Hai bangkit seraya menghela nafas panjang sekali. Sisa daging yang berada di tangannya dibuangnya ke dalam api. Kemudian sambil menyilangkan lengannya di depan dada pendekar sakti itu berjalan menjauhi api unggun. Di tempat yang agak iapang pendekar itu menengadahkan mukanya ke langit yang biru. Baju itu dibuat sendiri oleh putriku ketika dia berumur 15 tahun. Katanya dia sudah dewasa, maka ia ingin membuat sendiri baju-baju ayahnya dan pakaian-pakaiannya sendiri. Tapi karena baru mulai belajar maka baju yang pertama kali dibuatnya itu terlalu kecil buatku. Tapi agar supaya putriku itu tidak kecewa, maka aku tetap menyimpannya juga. Ah Xin Yang Kun tersentak kaget. Kalau begitu baju ini mempunyai arti tersendiri buatmu. Mengapa sekarang malah kau berikan kepadaku? So Tian Hai membalikan tubuhnya, lalu berjalan kembali ke tempatnya semula. Tidak apa. Biarlah ku berikan. Saja baju itu kepada kau yang membutuhkan daripada aku selalu bersedih bila melihatnya. Dan, sejak semula aku memang sudah bermaksud untuk membuangnya atau memberikannya kepada orang lain. Hampir 4 tahun aku berkelana mencari putriku itu tanpa hasil. Kini aku sudah mulai putus asa. Tanda petik. Xin Yang Kun mendengarkan penuturan pendekar sakti itu dengan kepala tunduk. Hatinya seperti ikut merasakan kesedihan pendekar tersebut. Hei tiba-tiba metu Xin Yang Kun terbelalak. Ditatapnya dua buah huruf yang terlukis di pojok baju itu. Huruf Lian dan Cu. Ada apa So Tian Hai mengerutkan keningnya? Ini ini. Hei, apakah puterimu itu bernama? So Lian Chu Xin Yang Kun berseru tegang. Betul. Ada apa? Apakah puterimu itu, lengannya, lengannya? Tanda petik. Yeaa. Lengannya memang cacat sebelah. Ada apa? Apakah kau pernah berjumpa dengan dia? So Tian Hai berseru pula dengan tidak kalah tegangnya. Tanpa terasa tubuhnya yang tinggi besar itu telah melesat ke depan Xin Yang Kun. Sementara itu Xin Yang Kun sungguh-sungguh menjadi kebuakan sekarang. Setelah kini dia benar-benar yakin bahwa So Lian Chu itu memang sungguh-sungguh putri So Tian Hai, tiba-tiba hatinya menjadi tegang dan bingung. Dengan gelisah pemuda itu menundukan kepalanya, sementara bibirnya yang pucat itu tampak bergetar dan tak bisa berkata-kata malah. Tentu saja melihat sikap pemuda itu So Tian Hai ikut menjadi kebuakan pula. Segala macam pikiran buruk segera menghantui hati pendekar sakti itu jangan-jangan sesuatu yang jelek telah menimpa diri anaknya. Maka saking tegangnya pendekar sakti itu mencengkerampun Daqin Yang Kun tanpa terasa. Dan tanpa terasa pula tenaga sakti Ang Pek, Xin Kang meluncur keluar dan menerjang tubuh Xin Yang Kun. Sekejap tampak asap tipis mengumpul di atas ubun-ubun pendekar sakti tersebut. Ternyata dalam ketegangannya segala macam ilmu yang melekat di dalam tubuh So Tian Hai telah keluar dengan sendirinya. Dan kini yang menjadi korbannya adalah Xin Yang Kun. Tanpa disadari oleh So Tian Hai sendiri ilmunya telah menyerang Xin Yang Kun. Ilmu yang amat dasyat, yang jarang ada tandingannya di muka bumi ini. Tapi satu keajaiban benar-benar telah terjadi. Xin Yang Kun yang berdiri diam seperti orang yang sedang kehilangan akal itu, yang secara tak sengaja kini dihantam tenaga Ang Pek, Xin Kang itu sama sekali tak bergeser dari tempatnya. Jangan kan bergeser, kalau dilihat dari tampangnya yang masih terlongong-longong itu tampaknya merasapun dia tidak. Padahal akibat dan pengaruh dari ilmu itu sendiri bukan main hebatnya. Dalam sekejap pundak yang dicengkeram oleh jari-jari So Tian Hai itu tampak bergetar hebat seperti sedang menahan beban yang sangat berat. Dan bersama dengan itu semacam kabut tipis berwarna putih tampak menyelubungi lengan So Tian Hai dan pundak Xin Yang Kun yang saling bersentuhan itu. Kabut tipis yang luar biasa dinginnya, yang pengaruhnya dapat dirasakan sampai beberapa tombak jauhnya. Begitu luar biasa hawa dingin itu sehingga dalam sekejap rambut dan pundak Xin Yang Kun seperti dilapisi dengan salju. Meskipun demikian Xin Yang Kun sendiri kelihatannya tidak terpengaruh sama sekali oleh keadaan itu. Pemuda itu, tetap saja berdiri termangu-mangu di tempatnya seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Malahan So Tian Hai itulah yang kemudian tersentak kaget dan tersadar dari keadaan mereka yang aneh tersebut. Hai, apa yang telah kulakukan pendekar sakti itu memekik seraya meloncat mundur dengan wajah pucat. Lalu dengan tergesa-gesa melompat maju lagi untuk memeriksa keadaan Xin Yang Kun, sehingga pemuda itu malah menjadi kaget karenanya. Tapi pendekar sakti itu segera mengernyitkan alisnya dengan wajah keheranan. Jangankan pemuda itu merasa sakit, merasa diserang pun ternyata tidak. Pemuda itu justru kaget dan bingung ketika tubuhnya diperiksa oleh So Tian Hai. Eh, ada apa ini Xin Yang Kun berseru dengan wajah bingung, apalagi ketika dilihatnya punda dan rambutnya diselimuti salju tipis berwarna putih. So Tian Hai menatap Xin Yang Kun seolah tak percaya, lalu sambil menghela nafas beratia duduk kembali di tempatnya. Kau duduk iah katanya kepada Xin Yang Kun perlahan. Xin Yang Kun duduk pula kembali. Matanya tetap menatap So Tian Hai dengan tajamnya, seolah-olah mau menuntut kepada pendekar itu agar mengatakan apa yang telah terjadi. Anak muda, tenaga dalammu sungguh hebat sekali. Benar-benar tak kusangka. Meskipun sejak semula telah kuketahui bahwa wei-e kangmu sangat tinggi, tapi aku benar-benar tidak menyangka bahwa engkau akan mampu mengimbangi angpek Xin Kangku. Padahal angpek Xin Kangku selama ini belum pernah ada yang bisa menahannya. So Tian Hai memberi keterangan. Angpek Xin Kang. Wei-e kangku. Apa maksudmu? Ketahuilah. Saking tegangnya aku tadi telah mencengkerampundamu tanpa terasa dan celakanya. Tanpa kusadari pula tenaga saktiku membanjir keluar, menghantam tubuhmu melalui jari-jariku itu. Tapi tak kusangka Xin Kangmu secara otomatis juga keluar untuk melindungi pundakmu. Tanda petik. Ah, mana aku berbuat demikian? Ini, ini. Sudahlah. Marilah kita duduk kembali yang baik. Kita berbicara dengan tenang. Keduanya lalu duduk kembali di tempat masing-masing. So Tian Hai mengambil kayu-kayu kering agar api unggun itu dapat menyala lebih besar lagi, sementara Xin Yang Kun yang masih juga memegang baju pemberian So Tian Hai itu belum juga bisa menenangkan perasaannya yang tergoncang. Terima kasih telah menonton!